Intro Anggota DPRD Provinsi Papua Barat, Abdullah Gazam melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung BLK Komunitas di Pondok Pesantren Hidayatullah, Kaupaten Sorong Acara yang digelar di Kampus Pondok Pesantren Hidayatullah, Kabupaten Sorong Jalan Supriadi, SP3 Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Papua Barat 31 Oktober 2021 Turut hadir dalam acara ini Pengurus Wilayah PKB, Papua Barat DPW Hidayatullah, Papua Barat Pengurus Cabang, PKB, Kabupaten Manokwari Ketua DPD Hidayatullah, Kota Sorong Muslimat Hidayatullah, Kabupaten Sorong Fatayat NU Kota Sorong Pemuda Hidayatullah, Kabupaten Sorong Forum Alumni Hidayatullah, Kabupaten Sorong Dan Wali Santri Pondok Pesantren Hidayatullah, Kabupaten Sorong Pimpinan Pondok Pesantren Hidayatullah, Kabupaten Sorong Ustadz Anang Ma'ruf, SPDI Dalam sambutannya mengungkapkan Rasa syukur atas bantuan gedung BLK komunitas Jurusan komputer yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja Kiranya bantuan ini bukan bantuan yang pertama dan terakhir Masih banyak diperlukan untuk menunjang pendidikan Melalui anggota Dewan Provinsi dari Partai PKB Bapak Abdullah Gazam Bisa memberikan perhatian berkelanjutan untuk Pondok Pesantren Hidayatullah, Kabupaten Sorong ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang kami hormati anggota BBRD Provinsi Papua Barat Praksi PKB Sekaligus Ketua DPW PKB Papua Barat Bapak Abdullah Gazam Kebetulan di peletakan batu yang insya Allah nanti akan dilakukan oleh Pak Dewan Berserta rombongan Yang mungkin kita bisa sambil lihat-lihat ke belakang Apa saja kebutuhan kami sebenarnya Apa kira-kira yang bisa saya bantu? Itulah yang kami harapkan dari beliau-beliau ini Para pejabat negara yang punya kebijakan Ya mereka punya andil di negeri ini Insya Allah apa yang akan beri-berikan itu akan teramat bermanfaat Ya insya Allah Karena bukan hanya investasi untuk politik saja Tapi investasi ini untuk akhir Kalau beliau-beliau ini punya kebijakan Yang kemudian kebijakannya bermanfaat untuk umat Maka insya Allah itu akan menjadi jariah untuk beliau-beliau Amin ya Rabbul Alamin Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dalam Sambutan kami Mohon maaf Dalam sambutannya Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Faksi PKB Abdullah Gaza menyampaikan bahwa Di tahun ini Papua Barat mendapatkan gedung BLK komunitas Dari pemerintah pusat Melalui Kementerian Ketenaga Kerjaan Sebanyak 10 paket Saya alhamdulillah hari ini bisa hadir disini Kalau bagi saya peletakan batu pertama itu yang kedua Yang paling terpenting bagi saya itu adalah nilai silatulah minyak Jadi kodok pesan terhidayah itulah satu langkah lebih maju Ini tanda-tanda baik Amin Amin Jadi dari 10 itu alhamdulillah hari ini Spesial karena hidayah itulah menjadi kodok pesan terpertama BLK pertama yang hari ini saya letakkan batu pertama Mudah-mudahan kata pak kia tadi Ini bukan peletakan batu pertama ya Yang terakhir ya Iya top Iya Tapi insya Allah ada peletakan batu pertama yang Kedua Alihnya top Yang penting bagi doa saja Saya itu hanya minta doa saja Bapak ibu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Kata Allahumabik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di setelah acara ini dilakukan pelantikan Ketua Forum Alumni Pondok Pusantren Hidayatullah Kaupaten Sorong Yang baru terbentuk sehari sebelumnya Dan menunjuk Ustaz Raju Atit Sewu SH sebagai ketua Diharapkan dengan terbentuknya Forum Alumni ini Bisa mempererat ukuah dan bisa menjadi wadah Untuk merangkul seluruh alumni yang tersebar di seluruh Indonesia Acara dilanjutkan dengan simbolis peletakan batu pertama Dan meninjau lokasi Pondok Pusantren Hidayatullah Kaupaten Sorong Yang masih membutuhkan perhatian Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.